Shalom saudara, kitab wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 dan ke-17 dikatakan demikian Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan Mungkin kita mendengar hari-hari ini ada berita-berita yang tidak mengenakan Berita-berita duka mungkin atau berita-berita yang penuh dengan kesusahan yang terjadi di sekitar kita Taukah saudara bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa hari-hari yang sukar akan terjadi di akhir jaman ini Tapi tahukah juga saudara bahwa Allah akan melindungi umatnya Allah akan menguji umatnya dan mereka yang lulus dari itu semuanya akan muncul sebagai umat yang teruji Bagaimana keadaanmu hari ini? Sekalipun mungkin engkau sedang ada dalam masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang sukar Tapi gunakanlah masa-masa ini di dalam kasih karunia dan anugerah Allah Untuk kau terus mengabarkan kabar baik, kecayalah bahwa Allah akan selalu ada untuk melepaskanmu Menolongmu tepat pada waktunya Bersuka citalah selalu di dalam dia dengan suka cita yang sejati yang daripada Allah sendiri Tuhan Yesus memberkati saudara, amin Terima kasih kerana menonton!